Baik Virginia, bagaimana kondisi harga barang di Amerika Serikat? Apakah masih terus mengalami kenaikan, Virginia? Ya, indeks harga konsumen yang biasanya jadi acuan untuk menunjukkan inflasi pada bulan Mei menunjukkan adanya peningkatan hingga 8,6%. Ini cukup signifikan dan merupakan tertinggi selama 4 dekade terakhir di Amerika Serikat. Kami sempat mewawancarai sejumlah diaspora Indonesia di AS, baik yang berwira usaha dengan membuka restoran, ataupun pengumuli taksi online, mereka pun mulai merasakan dampak inflasi dan mulai mengubah strategi usaha mereka. Mulai dari menaikan harga makanan yang dijual, atau bagi pengumuli taksi online ini beralih ke jasa pengantaran makanan yang lebih menguntukkan. Dari data Departemen Perdagangan, pembelajaran warga AS di bulan Mei pun mulai melandai hanya naik 0,2% dibandingkan sebelumnya bisa naik hingga 0,6%. Di satu sisi ini menunjukkan keberhasilan untuk mengontrol spending atau pengelukaran warga seperti yang diharapkan dengan menaikan suku bina. Meski demikian, ini tidak serta-merta menjadi indikasi bahwa inflasi tidak lagi menjadi masalah di AS. Di toko bahan makanan, harga bahan makanan masih terus naik dibandingkan bulan sebelumnya. Produk kekarenakan misalnya naik rata-rata 11%, lebih tinggi dari rata-rata inflasi 8,6%. Baik, jadi dari inflasi yang terjadi ini apa saja solusi yang ditawarkan oleh pemerintah Virginia? Ya, sampai saat ini Presiden Biden cukup optimistis dengan kondisi ekonomi AS dan punya kemampuan dan merasa mempunyai kemampuan untuk menghadapi inflasi lebih baik dibandingkan negara-negara Eropa. Tapi analis menilai indikator yang digunakan oleh Biden ini, ya ini turunnya tingkat pengangguran dan percepatan pertumbuhan ekonomi. Tapi bagi warga AS yang tak kalah penting adalah harga barang yang terus meningkat, yang mana ini mempengaruhi kehidupan sehari-hari mereka. Dari pemerintahan Presiden Biden sendiri mengupayakan agar ada gas tax holiday atau penghapusan pajak federal untuk BBM selama 3 bulan. Dan tujuannya untuk meringankan beban warga AS. Namun penghapusan pajak ini masih harus melalui proses di bagian badan legislatif AS sebelum disetujui atau disahkan oleh badan legislatif dan akhirnya nanti akan diimplementasikan kepada masyarakat. Sementara itu dari Bank Sentral Amerika Serikat atau Federal Reserve yang sejak bulan Maret itu mulai menaikkan suku guna acuan, baru saja menaikkan suku guna secara drastis hingga 0,75 persen sekitar 2 pekan yang lalu. Tertinggi dalam 28 tahun terakhir untuk mengendalikan pembelanjaan warga AS dan memulihkan kembali ekonomi pasca pandemi COVID-19. Baik, sejumlah upaya dilakukan oleh pemerintah AS sebagai upaya untuk mengatasi inflasi yang terjadi. Terima kasih Virginia Gunawan, jurnalis VOM, melaporkan langsung dari Alexandria, AS. Selamat malam waktu Indonesia, sehat selalu Virginia.